Hai usai gelaran MotoGP sirkuit Mandalika Indonesia MotoGP tinggal menyesalkan dua seri lagi di negara kawasan Asia Tenggara yaitu Thailand dan Malaysia sebelum kembali ke Asia Tenggara para pembalap MotoGP akan menyambangi sirkuit Phillip Island Australia pada 20 hingga 22 Oktober 2023 setelah dari negeri Kanguru Thailand akan menjadi negara berikutnya yang akan menjadi tuan rumah MotoGP Grandpark Thailand akan berlangsung di sirkuit internasional Chang atau yang lebih dikenal dengan nama sirkuit duriram pada musim 2023 ini sirkuit kebanggaan warga Thailand itu sudah menakbukan berbagai persiapan sebelum balapan dimulai usai sukses mengelar MotoGP pada musim lalu kini sirkuit guriram ingin kembali mengulangi kesuksesan pada musim 2023 meskipun MotoGP baru akan berlangsung pada 27 hingga 29 Oktober dikabarkan baru-baru ini sebagian kontener MotoGP sudah tiba di sirkuit guriram pihak menyelenggaran MotoGP Thailand sendiri juga telah mempersiapkan secara intensif dari segala aspek mulai dari pelatihan Marcel tim medis pengaturan tempat hingga persiapan menyambut para pengunjung dari berbagai negara selain itu penyelenggaraan MotoGP di sirkuit guriram akan menerapkan sistem kebijakan go green dimana nantinya para sukarelawan akan mengajak para pengunjung untuk menyortir sampah sebelum membuangnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya MotoGP Thailand musim 2023 juga sangat dinantikan oleh para penggemar MotoGP di seluruh dunia seperti diketahui gelaran MotoGP Thailand memang dikenal selalu penuh oleh para pengumar bahkan pernah mencatatkan rekor sebagai gelaran MotoGP dengan penonton terbanyak tak heran jika gelaran MotoGP musim 2023 ini beberapa tiket sudah habis terjual hal tersebut memastikan bahwa banyaknya calon penonton yang sangat antusias ingin menonton balapan secara langsung bagaimana para pembalap favorit mereka beraksi di atas lintasan balap dibalik besarnya animo para penonton MotoGP tentunya tak tepas dari urusan kebersihan terutama sampah yang akan dihasilkan dari para pengunjung oleh sebab itu pihak penyelenggaraan MotoGP di sirkuit guriram menerapkan kebijakan go green sebagai langkah sebagai langkah untuk mengurangi pemanasan global dengan menyortir sampah sebelum dibuang selain itu dekorasi pintu masuk menuju sirkuit juga akan menampilkan hal yang unik dengan mempromosikan nilai ke arifan lokal menanam mulberry sutra untuk menyambut pengunjung dari berbagai negara sirkuit internasional guriram memiliki panjang trek 4,6 km menawarkan sejumlah tikungan yang menarik serta lintasan lurus yang panjang sehingga memungkinkan para pengalaman MotoGP mencapai kecepatan tinggi untuk menuju ke sirkuit guriram yang berjarak sekitar 40 km dari bandara terdapat berbagai pilihan akomodasi yang telah disediakan di sekitar lokasi setelah tiba di bandara pengunjung bisa menggunakan transportasi lokal seperti taksi atau bus untuk menuju ke sirkuit guriram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.